Hadiah terbesar yang dapat diberikan orang tua kepada anaknya adalah waktu, cinta, dan perhatian. Halo sahabat hidup TV yang terkasih, kita jumpa lagi dalam program Mind Healing. Sebuah program inspiratif yang akan mengajak Anda untuk dapat semakin memberdayakan diri. Bersama dengan saya, Danang Kurniawan, Life Inspirator dan Mind Therapist. Pada episode kali ini, kita akan berbicara tentang satu hal yang sangat penting sebagai ungkapan cinta orang tua kepada anaknya. Yaitu, Sentuhan. Sahabat hidup TV, suatu hari ada sepasang suami istri yang datang bertemu dengan saya. Mereka mengeluh, mereka bingung tentang perilaku anaknya saat di sekolah. Gurunya mengatakan kalau anak ini sulit diatur dan cenderung nakal. Padahal sebelumnya anak ini tidak pernah menunjukkan perilaku seperti itu. Setelah berbicara panjang lebar, lalu saya mengajukan sebuah pertanyaan. Pak, Bu, apakah anaknya masih sering diuyil-uyil kepalanya? Mereka pun saling berpandangan dengan penuh makna, lalu menjawab. Kita lebih sering menguil-uyil kepala adiknya sih. Ya, kami anggap dia sudah cukup besar dan kami merasa dia sepertinya tidak butuh lagi sentuhan seperti itu. Takut dianya juga risih. Begitu jawab mereka. Sahabat hidup TV, kisah yang baru saja Anda dengar hanyalah sebagian kecil dari dinamika relasi anak dengan orang tuanya. Sambil menyimak tayangan ini, tanpa disadari mungkin Anda akan menemukan kisah-kisah yang mirip dengan tayangan tadi, dengan cerita saya tadi, dan menemukan pemicunya. Sentuhan fisik bisa jadi adalah hal yang sepele dan sederhana, namun memberi makna yang positif terhadap perilaku anak. Sentuhan sebagai ungkapan cinta orang tua kepada anaknya dapat menjadi satu hadiah terindah yang mewakili waktu cinta dan perhatian yang diberikan orang tua kepada anaknya. Nah, dalam sebuah situs di surat kabar, dikatakan bahwa ketika Anda mendapatkan sentuhan yang menyenangkan dari orang yang dapat dipercaya dan dekat dengan Anda, maka tubuh akan melepaskan hormon oksitosin. Oksitosin ini membantu manusia dalam menciptakan hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya dan juga menumbuhkan sensasi yang memunculkan rasa bahagia. Sahabat Hidup TV, ternyata sentuhan fisik ini bukan hanya untuk anak-anak saja lho. Bahkan ketika mereka remaja dan beranjak dewasa, sentuhan fisik ini bisa memberikan perasaan kepada mereka, perasaan bahwa mereka dicintai. Maka mari para orang tua hadirlah untuk anak-anak Anda, jangan pernah lelah untuk mengupayakan kasih dan kebaikan yang dibutuhkan oleh mereka. Sahabat Hidup TV, ingatlahkan pesan Tuhan ini, didiklah anakmu, maka mereka akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amsal 29 ayat 17 Nah, jika Anda ada pertanyaan atau mungkin Anda punya contoh kasus yang ingin Anda tanyakan dan mungkin akan kita ulas pada episode-episode selanjutnya, silakan langsung tuliskan di kolom komentar pada channel Hidup TV di tayangan ini. Saya Danang Kuniawan, sampai jumpa dalam episode selanjutnya, Salam Inspirasi Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton